Bab 1191 Warisan Laut Si Feng tidak tahan untuk menaruh botol kristal di tangannya. Dengan ini, masalah aku telah terpecahkan. Sebelumnya, dia telah berjuang untuk menemukan cara untuk mengangkut kayu berlian yang dibutuhkan untuk membangun speedboat canggih. Diamondwood tidak dapat disimpan di ruang tas pemain. Mengangkut kayu melalui teleportation Magic Arise akan cukup mahal untuk mencekik guild manapun. Satu-satunya cara yang efisien untuk mengangkut Diamondwood adalah menggunakan araai teleportasi untuk mencapai kota perbatasan dan kemudian bergantung pada transport carriages untuk memindahkan kayu ke kota perbatasan negara lain sebelum mengangkutnya melalui araai teleportasi sekali lagi. Sementara biayanya masih sangat tinggi, orang bisa menghemat lebih banyak waktu daripada mengangkut kayu melalui kereta sepanjang jalan. Namun, 20, kota NPC kecil Sifeng telah meminta pavilion rahasia berada di beberapa negara yang berbeda. Selain itu, tidak ada dari mereka yang berada di dekat kekaisaran kiamat. Bahkan jika dia bergantung pada transport carriages, itu akan memakan waktu yang sangat lama bagi kayu untuk mencapai Ocean Viewing Town. Di sisi lain, jika dia mengandalkan transportasi laut, dia tidak hanya bisa menghemat banyak uang, tetapi dia juga bisa menghemat banyak waktu. Perahu layar 1 tanduk, perahu layar kecil, peringkat perunggu. Kapasitas maksimum, 120 orang. Daya tahan 900 per 900. Penyimpanan barang saat dibebaskan, 7.000 slot ruang tas dan 100 slot ruang non-tas. Keterampilan aktif tambahan 1 Magic Shield menyerap hingga 1 juta kerusakan selama 5 menit. Cooldown, 15 menit. Keterampilan aktif tambahan 2 Thunder Cannon, kisaran 1.200 yard. Penawaran kerusakan petir ke area 15.15 yard. Cooldown, 30 detik. 6 meriam sedang dilengkapi. Meriam bisa diganti. Keterampilan aktif tambahan 3 Mana Drive, mengubah mana menjadi gerakan, meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 30%. Setiap 10 kristal sihir yang dikonsumsi memperpanjang durasi selama 15 menit. Cooldown, 10 menit. Keterampilan aktif tambahan 4 Thunder Blast, penawaran kerusakan yang menghancurkan ke daerah 500.30 meter di depan. Serangan termasuk efek knockback dan melumpuhkan. Cooldown, 5 menit. Keterampilan pasif tambahan Braving the Winds and Waffes, saat berlayar dengan angin, movement speed a euro a euro meningkat 50%. Saat berlayar melawan angin, kecepatan gerakan tidak terpengaruh. Meskipun atribut perahu layar 1 tanduk sedikit lebih rendah daripada atasi perahu layar Huiken, itu adalah salah satu kapal terbaik yang saat ini tersedia di Guts Domain. Selain itu, perahu layar kecil jauh lebih cepat daripada kapal cepat. Bahkan Swift Dragon Speedboat Peringkat Rahasia Perak hanya secepat perahu layar canggih. Perahu layar 1 bertanduk secara signifikan lebih cepat daripada perahu layar Swift Dragon. Selain itu, seseorang dapat menggunakan kristal ajaib untuk meningkatkan kecepatan gerakan kapal. Ini akan sangat mengurangi waktu transportasi. Sementara si Feng mengagumi perahu layar bertanduk 1, anggota aliansi kebebasan dari kejauhan menatapnya. Komandan, aku telah menemukan beberapa informasi tentang pria itu, Blue Joy buru-buru melaporkan. Orang itu adalah Ye Feng, dan dia adalah anggota inti dari Persekutuan Nol Sayap. Dia juga pemimpin tim pertempuran Asura. Dia sangat kuat, sedangkan untuk Zero Wing sendiri, itu adalah salah satu Persekutuan Pemula yang didirikan ketika Domain Dewa diluncurkan. Kecepatan pengembangan guild luar biasa, dan Zero Wing bahkan telah menekan guild veteran kelas 1. Saat ini, Zero Wing adalah Star Moon Kingdom yang diakui secara publik Persekutuan Nol 1. Baru-baru ini, bahkan berani memprovokasi beberapa kekuatan super, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun tentang Persekutuan, dipaksa untuk menutup mata. Dukungan macam apa yang dimiliki guild ini, bahkan berani memprovokasi kekuatan super. Passing Monarch tidak bisa menahan keheranannya ketika dia mendengar laporan Blue Joy. Aliansi Kebebasan terdiri dari Persekutuan Kecil dan Tim Petualang. Mereka hanya tahu bahwa berbagai negara adik kuasa dunia maya sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu persis seberapa kuat keberadaan ini. Namun, ketika aliansi kebebasan tumbuh lebih kuat, mereka menemukan lebih banyak informasi. Faktanya, guild super kelas 1 sebelumnya telah menghancurkan armada kelima. Mereka akhirnya mengerti bahwa, meskipun aliansi mereka mungkin cocok untuk negara adik kuasa yang tidak fokus pada kekuatan laut. Aliansi Kebebasan bukan tandingan bagi Persekutuan yang telah menuangkan sumber daya ke dalam angkatan laut mereka. Negara adik kuasa hanya memiliki terlalu banyak pakar. Selain itu, mereka bukan ahli biasa. Dengan begitu banyak, negara adik kuasa ini dapat menggunakan speedboat canggih dan speedboat terunggu jauh lebih cepat daripada Freedom Alliance. Oleh karena itu, Passing Monarch merasa sulit dipercaya bahwa Zero Wing telah memprovokasi banyak negara adik kuasa di daratan dan masih ada. Namun, yang paling mengejutkan dari Passing Monarch adalah Speedboat Swift Dragon. Selama pertempuran sebelumnya, Passing Monarch telah memahami bahwa Speedboat Swift Dragon bukan hanya Speedboat besi misterius seperti yang dia duga. Itu pasti Speedboat Rahasia Perak. Speedboat Rahasia Perak, sejak bergabung dengan Domain Dewa, Passing Monarch belum pernah melihat atau mendengar tentang kekuatan angkatan laut yang memiliki Speedboat Rahasia Perak. Namun, Speedboat seperti itu muncul di tangan guild berbasis darat. Wahyu ini menggairahkan Passing Monarch. Dia datang ke Laut Kematian karena dia telah mendengar tentang rakasa laut tingkat raja di daerah itu. Selain itu, ia telah mendengar bahwa berbagai negara adidaya membeli tander passes dengan harga astronomi. Oleh karena itu, dia datang untuk membunuh monster laut telas raja untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Bagaimanapun, memperbaiki armadanya adalah pengeluaran yang cukup besar. Dia juga datang ke sini untuk merekrut tim petualang yang kuat atau persekutuan kecil untuk bergabung dengan armada ketiga. Di SASN, kekuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jika seseorang ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya, mereka membutuhkan kekuatan yang kuat. Hampir semua orang di SASN sudah direkrut, tapi itu cerita yang berbeda di tempat lain. Persekutuan berbasis darat, khususnya, baru saja mulai meluas ke laut. Dia bisa menemukan banyak bakat di darat. Sayangnya, Passing Monarch tidak berharap peristiwa itu akan terungkap seperti saat mereka mencapai Laut Kematian. Bukan saja dia hampir kehilangan seluruh armadanya, tetapi dia juga gagal menemukan ahli dari perserikatan kecil. Sebaliknya, dia telah bertemu seorang ahli hebat dengan speedboat rahasia perak, dan ahli ini didukung oleh persekutuan seperti Zero Wing. Komandan, apakah kamu mempertimbangkan untuk merekrutnya? Tanya Bluejoy, terkejut ketika dia melihat ekspresi Passing Monarch. Dia tidak akan setuju. Bagaimanapun, dia adalah anggota dari persekutuan besar. Dia bahkan memiliki speedboat rahasia perak. Kenapa dia mau bergabung dengan kita? Siapa bilang aku ingin bertanya padanya? Passing Monarch memutar matanya. Apakah kamu lupa alasan kita ada di sini? Apakah kamu ingin mengundangnya ke Festival Sea Dragon City? Mata Bluejoy membelalak kaget. Tidak bisa percaya bahwa Passing Monarch sedang mempertimbangkan sesuatu yang begitu gila. Komandan, Festival Sea Dragon City adalah rahasia terbesar Freedom Alliance kami. Terlalu berisiko mengundang orang luar. Aku mengerti. Namun, kamu tahu situasi armada ketiga kami. Kami hanya memiliki satu peluang setiap bulan. Jika kami tidak berkinerja baik, kami akan kehilangan posisi kami. Passing Monarch memasang ekspresi ragu-ragu. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia mengarahkan speedboat-nya ke arah Si Feng. Karena Si Feng masih sibuk dengan kegembiraannya tentang mendapatkan perahu layar bertanduk satu, dia tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Bahkan setelah melihat bronze speedboat yang mendekat. Dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Perbedaan antara kekuatan mereka jelas terlihat. Passing Monarch dan anggota aliansi kebebasan lainnya juga menyadari fakta itu. Faktanya, kelompok Passing Monarch harus merasa bersyukur bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Kontrak kami sudah selesai. Ada urusan apa lagi denganku? Si Feng bertanya pada Passing Monarch dengan tenang ketika pria itu berdiri di The Bronze Speedboat. Halo, aku belum memperkenalkan diri. Aku Passing Monarch, komandan armada ketiga Freedom Alliance. Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang aliansi kebebasan sebelumnya, tetapi kami dianggap sebagai penguasa ujung laut. Broder Ye Feng, melihat kamu memiliki speedboat rahasia perak, kami ingin meminta bantuan kamu, Passing Monarch mengumumkan dengan lugas. Aku pikir kamu akan tertarik dengan penawaran aku. Kamu punya sesuatu yang menarik minat aku? Si Feng tidak bisa menahan tawa. Satu-satunya hal yang dapat menarik minatnya adalah kemampuan untuk memproduksi speedboat canggih secara massal. Jelas, aliansi kebebasan tidak memiliki kemampuan ini karena membutuhkan sejumlah besar bahan dan insinyur lanjutan. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa itu terkait dengan Legacy of the Sea? Passing Monarch bertanya dengan percaya diri. Bab 1192 Tanah Terlarang The Legacy of the Sea Detak jantung Si Feng bertambah cepat ketika dia mendengar kata-kata ini. Namun, dia tetap tenang saat berkata, Katakan padaku, kalau begitu. Sederhananya, Legacy of the Sea menyediakan kelas tersembunyi khusus. Dengan kelas tersembunyi ini, pemain bisa menjadi sangat kuat dalam pertempuran laut. Namun, kelas memiliki batasan serius. Selama pemain tidak berada di laut, kelasnya tidak berbeda dengan kelas biasa. Legacy of the Sea berbeda dari kelas tersembunyi lainnya, yang memberikan peningkatan di semua jenis lingkungan. Itu adalah warisan yang ekstrim. Namun, untuk pemain yang sering berlayar, hal itu sangat dicari. Lagipula, bahkan jika mereka mendapatkan Legacy pada peringkat basic, mereka dapat menampilkan kekuatan yang menakjubkan ketika menjelajahi lautan terbuka. Puncak warisan laut bahkan bisa memberikan kekuatan untuk menghadapi lawan dari tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, persekutuan yang ingin mengembangkan pasukan angkatan laut mereka lapar akan Legacy of the Sea. Berbagai guild besar akan menargetkan setiap pemain yang memperoleh legasi. Dengan pemain seperti itu, transportasi laut akan menjadi jauh lebih aman. Mereka juga akan lebih mudah melawan monster laut. Sejauh Sifeng tahu, aliansi kebebasan telah memiliki banyak anggota dengan Legacy of the Sea. Ini juga mengapa aliansi kebebasan menjadi terkenal di seluruh domain dewa, menjadi kekuatan yang bahkan kekuatan supergame itu ragu-ragu untuk memprovokasi. Melihat minat Sifeng, Pasing Monarch tahu bahwa dia memiliki harapan untuk kerjasama. Sejujurnya, aliansi kebebasan kami menemukan warisan di reruntuhan kuno. Namun, mendapatkan legasi tergantung pada kemampuan pemain begitu mereka memasuki reruntuhan. Karena penghalang yang membatasi jumlah orang yang dapat masuk, Freedom Alliance kami hanya mengizinkan setiap armada untuk membawa 10 kapal ke reruntuhan. Aku ingin mengundang Brother Ye Feng untuk bergabung dengan kami. Dengan speedboat kamu dan kekuatan armada ketiga kami, aku percaya bahwa kami bisa mendapatkan cukup banyak hadiah. Kita bisa menandatangani kontrak. Jika kami mendapatkan dua warisan, satu akan mendatangi kamu. Bagaimana dengan itu, anggota armada ketiga lainnya tercengang oleh tawaran Pasing Monarch. Mereka tidak pernah berharap komandan mereka menjadi begitu murah hati. Namun, setelah memikirkan masalah itu, mereka menganggapnya masuk akal. Setelah semua, Sifeng memiliki speedboat rahasia perak. Jika mereka tidak menunjukkan ketulusan hati, dia tidak akan repot mendengarkan tawaran mereka. Dapatkan dua warisan, Sifeng dengan penasaran bertanya, apakah ada banyak reruntuhan? Setiap kali kita memasuki reruntuhan kuno, ada sejumlah barang warisan. Itu hanya tergantung pada apakah kita bisa pergi atau tidak dengan barang-barang itu, Pasing Monarch menjelaskan dengan percaya diri. Ketika Freedom Alliance pertama kali mengaktifkan reruntuhan kuno, mereka telah mengirim 11 armada. Di dalam, mereka menemukan beberapa item legasi. Namun pada akhirnya, hanya satu armada yang mendapatkan legacy of the sea. Armada ini sekarang adalah yang terkuat di Freedom Alliance. Karena telah menjadi armada terkuat di Aliansi Kebebasan, ia menikmati jauh lebih banyak manfaat daripada rekan-rekannya. Armada mampu menduduki tiga galangan besar yang dikelola Aliansi Kebebasan. Masih terlalu dini bagi pemain untuk membuat kapal karena tugas ini membutuhkan banyak pemain gaya hidup. Namun, galangan besar juga bisa memperbaiki kapal. Selama pertempuran yang intens, kapal biasanya mengalami kerusakan. Memperbaiki kapal di galangan besar tidak hanya mengurangi biaya perbaikan, tetapi juga meningkatkan kecepatan perbaikan. Di sisi lain, armada ketiga hanya memiliki galangan besar. Tidak ada yang bisa membandingkan kedua armada mereka. Armada terkuat juga mendapat prioritas di atas amunisi khusus. Itu diberikan akses ke sebagian besar dan terbaik yang tersedia. Eksplorasi reruntuhan berikutnya akan segera dimulai. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut bantuan Sifeng? Bagaimana jika kita mendapatkan tiga item warisan? Tanya Sifeng. Aku khawatir itu akan sangat sulit. Saudara Yefeng, kamu belum pernah ke reruntuhan, tetapi sejumlah besar monster laut menempati daerah tersebut. Monster-monster itu sangat kuat. Perangkap mengotori reruntuhan, dan ada batas waktu begitu kamu masuk. Kami tidak akan punya cukup waktu untuk mencari item legasi ketiga, passing monarch menjelaskan, tersenyum. Dia mengerti cara berpikir Sifeng. Jadi, itu masalahnya. Lalu, jika kita benar-benar mendapatkan item legasi ketiga, dapatkah aku memilikinya? Sifeng bertanya, tersenyum. Dia sekarang memiliki pemahaman dasar tentang aturan reruntuhan kuno. Baik, jika kamu mendapatkan yang ketiga, kamu dapat memilikinya, passing monarch berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, itu tidak akan terjadi. Janjinya kosong. Kami punya kesepakatan, kalau begitu. Namun, sebelum kita menandatangani kontrak, bolehkah aku tahu kapan reruntuhan kuno akan terbuka? Tanya Sifeng. Aku masih punya urusan sendiri untuk ditangani. Jika ada bentrokan waktu, aku khawatir aku tidak dapat membantu kamu. Mendengar kata-kata Sifeng, passing monarch menjadi sedikit gugup. Ini besok, passing monarch menjawab, merasa sedikit malu. Dia bisa mengatakan bahwa Sifeng memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan hari ini hampir berakhir. Sifeng terdiam. Aku mengerti bahwa aku menempatkanmu pada posisi yang sulit. Jika ada yang bisa kami bantu, tolong beritahu kami, passing monarch buru-buru menawarkan. Bagaimana dengan ini? Kalian bisa mengikuti aku. Dengan bantuan kamu, aku seharusnya bisa menghemat sedikit waktu, kata Sifeng setelah mempertimbangkan masalah ini. Pulau Iblis yang dia tuju akan menduduki wilayah dalam Laut Kematian. Meskipun itu bukan lokasi paling berbahaya di Laut Kematian, monster di pulau itu menyusahkan. Biasanya, dia harus membersihkan jalan perlahan. Namun, jika dia memiliki seorang ahli seperti passing monarch, yang bisa memimpin armada dengan empat speedboat perunggu, dia bisa menghemat banyak waktu. Melewati monarch dan yang lainnya kemudian mengikuti Sifeng ke Laut Kematian. Awalnya, aliansi kebebasan tidak berpikir banyak untuk melintasi Laut Kematian. Namun, saat Sifeng menjelajah lebih dalam ke zona itu, mereka mulai khawatir. Mereka tidak pernah mengharapkan Sifeng untuk memimpin mereka ke wilayah batin Laut Kematian. Tidak hanya daerah ini memiliki banyak monster laut. Tetapi monster-monster itu juga sangat berlevel tinggi. Ada monster laut level 70 di mana-mana, dan kesalahan sekecil apapun bisa menghancurkan kapal mereka dan mengakhiri hidup mereka. Komandan, menurut kamu apa yang Sifeng coba lakukan di sini? Tanya Blue Joy, ketika dia melihat monster laut di dekatnya menatap mereka seperti mangsa, merinding menari-nari di kulitnya. Menyaksikan Swift Dragon Speedboat bergerak maju dan memikirkannya, passing monarch berkata. Itu pasti untuk sebuah pencarian. Wilayah bagian dalam lautan maut adalah tanah terlarang bagi para pemain saat ini. Selain dari pencarian, passing monarch tidak dapat memahami mengapa ada orang yang datang ke tempat ini. Bertualang di sini pada level ini, saat Blue Joy memandang kejauhan level 70 monster besar Grand Lord, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya ketika dia berkata, Mungkinkah dia ada di sini untuk epic quest? Mendengar kata-kata Blue Joy, anggota Freedom Alliance memucat. Sebuah quest epic sangat berbahaya. Bahkan sekarang, tidak ada seorang pun di dalam aliansi kebebasan yang menyelesaikannya. Ketika anggota aliansi kebebasan membahas tujuan Sifeng, Sifeng memimpin kelompok itu kedua pulau kembar yang suram. Seseorang kadang-kadang bisa mendengar jeritan paru-paru dari pulau-pulau, itu cukup untuk memberikan satu merinding. Anehnya, lebih dari selusin perahu motor berlabuh di samping pulau. Berdasarkan penampilan kapal-kapal ini, jelas bahwa mereka berkualitas tinggi. Mengapa ada orang di sini? Sifeng sejenak tertegun. Karena area ini adalah tanah terlarang bagi para pemain, orang harus membayar mahal untuk mencapai sejauh ini. Dia baru tiba dengan selamat karena terbiasa dengan zona laut dan kualitas speedboat-nya. Melewati Monark dan yang lainnya di belakang Sifeng juga sama-sama terpanah. Di antara 14 speedboat berlabuh di sekitar pulau, satu adalah speedboat misterius besi, enam speedboat perunggu, dan sisanya speedboat canggih. Armada ini bisa berada di puncak ujung laut. Setelah Sifeng tersentak dari linglungan sesaatnya, ia dengan cepat mengalihkan perhatiannya pada simbol di speedboat ini. Simbol itu terdiri atas tujuh bintang yang tersusun dalam satu lingkaran. Sifeng mengerutkan kening. Ini adalah simbol armada bunga tujuh dosa. Bab 1193 PVP Angkatan Laut. Kabut kelabu menyelimuti Pulau Iblis. Di sini, rentang visibilitas pemain terbatas hingga 150 yard. Sementara itu, monster Demon Island semuanya level 70 dan di atasnya. Pada jarak seperti itu, monster level 70 plus dapat dengan mudah mendeteksi pemain. Di sisi lain, pemain tidak bisa melihat monster ini. Namun, masalah utama pemain bukanlah kabut di pulau itu. Masalah sebenarnya adalah kekuatan korosif gelap yang selalu ada di pulau itu. Jika pemain tidak memiliki resistensi kegelapan yang cukup tinggi, mereka tidak akan bertahan. Selain itu, semakin jauh ia memberanikan diri, semakin kuat kekuatan korosif ini. Boss Brute, 5 speedboat mendekati Pulau Iblis, seorang ranger berpakaian hitam level 43 melaporkan saat dia menyaksikan Swift Dragon Speedboat yang jauh. Speedboat mendekat, pria botak dan setengah baya di layar, Brute Spear, mencibir dan berkata, karena kita sudah terlihat, kita tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Singkirkan mereka, tetapi jangan hancurkan kapal mereka. Kita bisa menggunakannya untuk menebus kerugian yang kita derita untuk sampai ke sini. Besar. Aku belum berada di misi begitu lama sehingga aku merasa berkarat. Level 43 ranger menjilat bibirnya ketika dia mengamati kapal cepat Swift Dragon yang mendekat. Meskipun Flower of Seven Deans menerima permintaan setiap hari, para ahli dari peringkat mereka tidak sering menerima misi. Setelah itu, ranger memutus panggilan dan memerintahkan anggota lain di speedboat bersiap. Begitu mereka sampai di sini, kami akan mengambil tindakan. Kami akan gunakan bahwa untuk mencegah pelarian mereka jika perlu. Mendengar perintah ranger, antisipasi memenuhi anggota bunga tujuh dosa lainnya di atas kapal cepat. Orang-orang ini benar-benar menyedihkan. Mereka hanya datang sejauh ini setelah banyak kesulitan. Namun kami akan mengirim mereka kembali bahkan sebelum mereka menginjakan kaki di pulau. Namun, berdasarkan kualitas speedboat mereka, mereka harusnya cukup kuat. Semoga, kita akan sedikit menikmati diri kita sendiri. Kita masing-masing akan menangani satu orang. Setelah kamu membunuh pemain, berikan kesempatan kepada yang lain. Anggota Flower of Seven Sin di atas kapal cepat mengobrol di antara mereka. Si Feng dan tim sementaranya sama sekali tidak penting bagi para pemain ini. Bahkan jika para pemain ini bertemu para ahli dari beberapa negara adik kuasa, hasilnya tidak akan berubah. Ketika Si Feng memperhatikan simbol bintang tujuh, dia memerintahkan semua orang untuk mengenakan jubah hitam mereka, menyembunyikan identitas mereka. Saudara Ye Feng, apakah mereka musuhmu? Pasing Monark bertanya, ingin tahu tentang perintah Si Feng. Namun, mereka sudah sepakat bahwa mereka akan mengikuti jejak Si Feng. Komandan armada dan rekan timnya melakukan apa yang diperintahkan. Mereka bukan musuh. Namun, yang terbaik adalah jika kita menyembunyikan identitas kita. Si Feng tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Tidak ada salahnya untuk sedikit berhati-hati diladangkan, meskipun dia tidak tahu mengapa bunga tujuh dosa datang ke Pulau Iblis. Itu tidak bijaksana untuk mengekspos identitas mereka kepada sekelompok pembunuh. Meskipun Si Feng lebih suka untuk mendekati pulau itu dari sisi lain, Pulau Iblis hanya memiliki satu pintu masuk. Menggunakan gerakan luar angkasa Seven Luminaries Ring juga bukan pilihan yang layak. Kekuatan unik menyelimuti lautan kematian, mencegah semua keterampilan tipe gerakan spasial. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan speedboat Swift Dragon untuk menempuh jarak yang begitu jauh. Ketika Si Feng dan yang lainnya hanya berjarak 300 meter dari pintu masuk Pulau Iblis, anggota Flower of Seven Sins beraksi. Pindah, tiba-tiba, lima elementalis di kapal speedboat misterius besi masing-masing mengeluarkan Magic Scroll. Ketika elementalis membentangkan Magic Scrolls mereka, sebuah araai sihir biru tua muncul di permukaan air. Air laut langsung membeku, dan dalam sekejap mata, ruang dalam radius seribu yard ditutupi oleh selembar es. Akibatnya, Si Feng dan speedboat aliansi kebebasan terpaksa berhenti. Seolah-olah mereka sudah lama bersiap untuk ini, anggota Flower of Seven Dines menyimpan speedboat mereka sendiri dan melangkah ke es. Siapa orang-orang ini? Ekspresi monark yang kelam menjadi gelap ketika dia melihat permukaan laut yang beku. Kenapa mereka tiba-tiba menyerang kita? Karena, biasanya, ketika seseorang bertemu pemain lain, terutama di laut, seseorang tidak akan menyerang secara tiba-tiba. Lagi pula, tidak ada manfaatnya untuk bertarung satu sama lain. Selain itu, tanpa informasi apapun tentang pihak lain, memilih berkelahi di ladang tidak cerdas. Seseorang mungkin akhirnya membuang nyawa mereka. Karena perintah Si Feng, mereka semua mengenakan jubah hitam, jadi jelas bahwa pihak lain tidak mengenal mereka, namun para pemain ini telah menyerang tanpa ragu-ragu. Mereka hanya orang gila. Si Feng juga terkejut. Bunga tujuh dosa sangat tertutup tentang apa yang dilakukannya. Organisasi biasanya tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain. Ini tidak seperti operasi biasa organisasi. Apakah mereka tahu bahwa Pulau Iblis memiliki Seven Luminaris Crystals? Si Feng bertanya-tanya saat dia melihat pulau berkabut di depan. Secara logis, dia harus menjadi satu-satunya yang tahu tentang Seven Luminaris Crystals di pulau itu. Pulau Iblis adalah rumah bagi kuil kuno, dan hanya dengan memasuki wilayah bagian dalam kuil seseorang dapat memperoleh Seven Luminaris Crystals. Namun, sangat sulit untuk menemukan kuil itu sendiri, apalagi bagian dalam kuil. Karenanya, bunga tujuh dosa seharusnya tidak tahu tentang kuil. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Si Feng menemukan bahwa setiap pemain yang menerimanya adalah pemain merah. Pemain gelap juga ada di antara grup. Jelas bahwa mereka adalah peker veteran. Sial! Jika mereka ingin bertarung, kami akan memberi mereka perlawanan. Siapkan meriam, kami akan menghancurkan bajingan itu sampai berkeping-keping. Serangan bunga tujuh dosa membuat Pasing Monarch marah. Sekarang setelah pihak lain menyimpan speedboat mereka, mereka tidak bisa menyerang kapal mereka. Satu-satunya pilihan mereka adalah membombardir para pemain. Di domain dewa, perlu waktu 40 detik untuk menyimpan kapal. Namun, ada jarak kurang dari 300 yard yang memisahkan para pemain ini. Pihak lain akan mencapai mereka sebelum 40 detik naik. Selanjutnya, setelah pemain memasuki pertempuran, mereka tidak diizinkan untuk menyimpan kapal mereka. Mereka harus menghabisi para pemain ini. Ketika meriam berdering, satu meriam demi satu terbang ke Flower of Seven Sins. Bodoh! Level 43 ranger dalam memimpin mencibir di cannonball yang masuk. Meskipun meriam speedboat sangat kuat dan dapat membunuh pemain dalam satu pukulan. Pemain ahli seperti dirinya dapat dengan mudah menghindari serangan meriam dengan mengandalkan garis prediksi proyektil yang disediakan sistem. 100 lebih anggota bunga 7 dosa menutup jarak ke target mereka dengan cepat. Segera, mereka hanya berjarak 200 yard. Di depan para pakar Flower of Seven Sins ini, tembakan meriam bronze speedboats praktis tidak berguna. Para ahli ini menghindari setiap serangan dengan mudah. Melihat ini, passing monark dan yang lainnya merasa frustrasi. Mereka berpikir bahwa mereka telah lolos dari bahaya setelah mengalahkan Raja Ular Laut. Namun, sekarang, mereka harus menghadapi sekelompok besar ahli yang mencoba merampok kapal mereka. Besiaplah untuk berpisah. Ingat, jangan merusak speedboat. Bos Brute sudah mengajukan klaimnya. Perintah ranger terkemuka melalui obrolan tim. Bos, santai. Kami bahkan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menghancurkan kapal mereka sendiri. Anggota lain tertawa. Sebelum pertempuran bahkan dimulai, mereka memandang si Feng dan yang lainnya seolah-olah mereka adalah orang mati. Saat anggota Flower of Seven Sins hendak melintasi tanda 100 yard, seberkas sinar hitam melintas melewati mereka. Ledakan. Lapisan es yang solid menguap secara instan, memperlihatkan air biru laut di bawahnya. Daerah yang terkena dampak membentang radius 25 yard. Sementara itu, enam anggota Flower of Seven Sins tewas di tempat, meninggalkan 12 senjata dan peralatan melayang di atas air. Bab 1194 Iblis muncul. Serangan Dragon Cannon telah menarik nafas dari anggota Flower of Seven Sins yang tersisa. Beberapa serangan meriam sebelumnya hanya menekuk es, namun Dragon Cannon telah melenyapkannya. Selain itu, kecepatan serangannya setidaknya dua kali lipat dari meriam sebelumnya. Kisaran serangannya bahkan lebih mengesankan. Bahkan tanpa attack speed A-Euro-A-Euro yang tinggi, dengan jarak yang begitu jauh, sangat sulit untuk menghindari serangan Dragon Cannon. Apa peringkat speedboat itu? Ekspresi ranger yang berpakaian hitam dan terpelintir berputar. Dia telah melihat meriam misterius besi speedboat beraksi berkali-kali, jadi dia sepenuhnya menyadari bahwa speedboat besi misterius tidak memiliki serangan yang begitu cepat dan kuat. Menghadapi Cannon Naga dalam jarak sedekat itu akan sangat berbahaya. Dia berasumsi bahwa pertarungan ini tidak lebih dari permainan untuk menghabiskan waktu. Dia tidak mengharapkan lawan yang sebenarnya. Sementara itu, passing Monarch dan anggota lain dari Freedom Alliance merayakan keberhasilan meriam. Hahaha, speedboat rahasia perak benar-benar mencengangkan. Hanya satu tembakan saja sudah cukup untuk mengejutkan para bajingan itu. Aku ingin melihat apakah mereka masih berani melawan kita sekarang? Anggota Freedom Alliance tidak bisa menahan tawa pada anggota Flower of Seven Sins yang beku. Ye Feng ini benar-benar luar biasa. Melewati Monarch menghela nafas dengan sedih saat dia melihat lubang besar di es. Dia harus mengakui bahwa si Feng adalah ahli strategi yang terampil. Sementara anggota Flower of Seven Sins berada lebih dari 200 yard, mereka telah tersebar. Bahkan jika si Feng menggunakan Dragon Cannon, dia akan beruntung membunuh bahkan satu pemain. Namun, ketika para pemain ini datang dalam jarak 100 yard, mereka berkerumun. Karena jarak yang begitu singkat membuat mereka sedikit ruang untuk bereaksi, si Feng mampu membunuh enam pemain dalam satu pukulan. Setelah serangan seperti itu, musuh mereka harus lebih berhati-hati. Para pemain lain bahkan mungkin menyerah pertarungan. Namun, saat passing Monarch merenungkan asumsi-asumsi ini, para anggota Flower of Seven Sins mengungkapkan senyum gembira. Saudara Kuchen, lawan kita tampaknya tangguh. Dengan ini, kita akhirnya bisa menggunakan gerakan itu, kan? Seorang asasin level 42 bertanya, terkekeh saat dia melihat Ranger berpakaian hitam. Dia tidak merasakan apa-apa khususnya sehubungan dengan teman-temannya yang jatuh. Baiklah, Ranger mengangguk tak berdaya ketika dia melihat cahaya bersemangat di mata teman-temannya. Jangan biarkan mereka pergi, hal yang sama berlaku untuk jiwa mereka. Kakak Chen, santai saja. Kami tidak akan membiarkan jiwa mereka sia-sia. Anggota yang lain meyakinkan pemimpin mereka ketika mereka menjilat bibir mereka, mengamati passing Monarch, dan yang lainnya. Anggota-anggota aliansi kebebasan bergidik tanpa sadar. Para pemain ini tidak melihat mereka seperti musuh, tetapi makanan. Dengan persetujuan Ranger, anggota Flower of Seven Sins meratap dengan sedih, kabut gelap menelan tubuh mereka. Hanya dalam waktu singkat, mereka berubah. Meskipun senjata dan peralatan mereka tetap sama, kulit mereka sekarang hitam pekat, dan mereka memiliki mata merah darah. Dua tanduk melengkung tumbuh dari kepala mereka, sementara sepasang sayap kelelawar hitam dan ekor tumbuh dari masing-masing punggung mereka. Mereka sama sekali tidak terlihat manusia. Apa orang-orang ini? Ekspresi passing Monarch membeku ketika dia menyaksikan para pemain ini berubah. Anggota Freedom Alliance lainnya juga sama-sama terpana. Ada pemain yang benar-benar bisa berubah. Ini jelas pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini di domain dewa. Anggota Flower of Seven Sins tidak hanya berubah secara fisik, tetapi mereka juga memancarkan aura yang sangat menindas. Jika para pemain ini terlihat seperti sekelompok binatang buas, mengacungkan taring dan cakar mereka. Mereka sekarang tampak seperti monster yang tidak ada manusia biasa yang memiliki harapan untuk mengalahkan. Mereka semua merasa seperti Lord Humanoid. Di antara mereka, Ranger yang memimpin memberikan aura terkuat. Anggota Freedom Alliance merasa seolah-olah orang yang lebih tinggi memandang rendah mereka ketika Ranger mengalihkan pandangannya ke arah kapal mereka. Tidak seperti anggota Flower of Seven Sins lainnya yang bertransformasi, Ranger berpakaian hitam ini memiliki dua pasang sayap yang tumbuh dari punggungnya. Alih-alih seorang dewa, dia merasa seperti seorang dewa besar. Pergi, jangan biarkan hidup. Ranger berteriak sambil menunjuk ke arah Sifeng dan yang lainnya. Anggota Flower of Seven Dines mengepakkan sayap mereka terangkat dari tanah. Namun, mereka tidak benar-benar terbang, hanya melayang di atas tanah. Meski begitu, mereka bergerak jauh lebih cepat daripada pemain berjalan kaki. Bahkan Dragon Cannon akan kesulitan memukul mereka dengan kecepatan seperti itu. Apakah mereka benar-benar pemain? Blue Joy mulai merasa takut. Dia menemukan bahwa HP para pemain ini juga telah mengalami transformasi besar-besaran, meningkat dari 20 ribu plus aslinya menjadi di atas 100 ribu. Di antara mereka, HP Ranger bahkan telah mencapai 170 ribu. Tidak heran mengapa mereka cukup berani untuk menyerang pemain lain yang terlihat. Jadi, mereka sudah menjadi iblis. Sifeng mengerutkan kening pada anggota Bunga Tujuh Dosa yang mendekat. Domain dewa memiliki lebih banyak ras yang dapat dimainkan di luar manusia. Pemain bisa berubah menjadi iblis. Hanya saja, melakukan hal itu sama dengan memunggungi umat manusia. Begitu seorang pemain menjadi iblis, mereka akan tumbuh lebih kuat. Peningkatannya kira-kira setara dengan setengah tingkat. Dengan pengecualian atribut daya tahan, atribut dasar pemain meningkat sekitar 15% tergantung pada kelas mereka. Pemain iblis juga akan menerima dorongan besar untuk HP mereka. Terus terang, peningkatan itu tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan berset nyata. Satu-satunya alasan hal itu disebut sebagai peningkatan setengah tier adalah karena life ratings para pemain iblis naik, meningkatkan fisik mereka sekitar 15% juga. Namun, meskipun peningkatannya luar biasa, menjadi iblis juga memiliki harga yang sesuai. Pertama, pemain iblis adalah musuh umat manusia, baik itu pemain atau NPC. Jika NPC menangkap pemain demon, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika pemain menangkap pemain iblis dan menyerahkan pemain tersebut ke NPC, mereka akan menerima hadiah berlimpah. Kedua, pemain iblis perlu berburu jiwa pemain secara teratur. Kalau tidak, mereka akan semakin lemah seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, semakin banyak jiwa yang dipanen pemain iblis, semakin kuat jadinya. Ambil contoh ranger terkemuka. Karena melahap begitu banyak jiwa, ia telah dipromosikan dari demon rendah ke demon tinggi. Karena itu, ia memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar ketika ia bertransformasi. Itu jelas bahwa anggota Flower of Seven Sins sudah memiliki fisik pemain tier 2. Sementara itu, setiap pemain yang kehilangan jiwanya karena pemain iblis dilarang bermain setidaknya selama satu hari. Selain itu, mereka akan kehilangan minimal 3 level. Ketiga, para pemain iblis memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk menaikkan tingkatan mereka karena mekanisme promosi tingkat demons berbeda dari manusia. Biasanya, geng melarang anggota mereka dari menjadi iblis, itu merugikan perkembangan persekutuan setelah semua. Hanya organisasi non-persekutuan seperti Bunga Tujuh Dosa yang cukup berani untuk melakukan sesuatu seperti ini. Ada pun aspek keempat dan paling fatal, pemain iblis menderita hukuman mati yang jauh lebih parah. Jika pemain iblis terbunuh, mereka tidak hanya akan kehilangan setidaknya 3 level, tetapi mereka juga akan dilarang bermain selama 2 atau 3 hari. Peringkat iblis mereka juga akan turun satu, dan memulihkan pangkat yang hilang akan memakan waktu cukup lama. Akibatnya, sebagian besar pemain memilih melawan menjadi iblis. Siapapun yang mampu menggunakan keterampilan bersek, gunakan sekarang. Jika tidak, gunakan scroll 2 Magic Scrolls. Pada titik ini, hanya si Feng yang mempertahankan ketenangannya. Perjuangan yang sia-sia, cepat menyerah dan biarkan kami melahapmu. Ranger menuntut dengan jijik saat dia mengeram pada si Feng dan anggota aliansi kebebasan yang bersiap untuk bertarung. Dalam waktu singkat, anggota Flower of Seven Dines naik ke speedboat perunggu Freedom Alliance. Anggota Flower of Seven Dines sudah memiliki standar tempur yang sangat tinggi. Sekarang karena atribut dan fisik mereka telah tumbuh jauh lebih kuat, Freedom Alliance kehilangan lebih dari selusin pemain hanya dalam beberapa pertukaran. Sebaliknya, Bunga Tujuh Dosa tidak menderita korban sama sekali. Sementara itu, naik Swift Dragon Speedboat, level 42 berserker dibebankan pada si Feng, kapak tempurnya turun menuju pendekar pedang. Dan, ketika dentang logam bergema, level 42 berserker yang ditransformasikan ini ditembak mundur seperti peluru, terbang lebih dari selusin meter jauhnya. Bab 1195 perhitungan yang salah. Komandan, orang-orang ini terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati di sini, kata Blue Joy buru-buru melalui obrolan tim. Kita perlu menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Setelah dia mengaktifkan skill berserkernya, dia mungkin hampir tidak bisa menang dalam satu lawan satu, namun, dalam situasi 1-2. Dia hanya akan ditekan. Meskipun dia bukan yang terbaik di PvP di armada ketiga, dia masih bisa peringkat dalam 10 besar. Karena itu, jika dia sudah bernasib sangat buruk, tidak perlu menyebutkan bagaimana anggota aliansi kebebasan lainnya lakukan. Saat ini, satu-satunya keuntungan mereka adalah kenyataan bahwa tidak ada pemain iblis ini yang bisa menggunakan berserk skill. Ini memberi mereka, yang bisa menggunakan berserk skills, keunggulan dalam atribut dasar dan memungkinkan mereka untuk menahan para pemain iblis untuk saat ini. Namun, durasi berserk skills terlalu pendek. Jika pihak lain menyeret pertempuran cukup lama, pihak mereka pasti akan musnah. Hanya siapa orang-orang ini, passing monarch juga sangat cemas sekarang. Anggota armada ketiga mereka dapat dianggap ahli dalam seasen. Dia bahkan salah satu dari 10 pakar teratas di seluruh aliansi kebebasan. Namun demikian, setelah dia tiba di laut kematian, seolah-olah dia telah datang ke dunia yang sama sekali berbeda ketika dia bertemu satu pakar demi satu. Tidak akan ada masalah jika itu hanya si Feng. Namun, sekarang, di antara lebih dari 100 pemain yang menyerang mereka, setiap lawan mereka adalah seorang ahli yang lebih unggul dari mereka. Dia bahkan mulai meragukan apakah dia memainkan permainan yang sama seperti yang dia lakukan sekarang. Meskipun passing monarch telah mengaktifkan berserk skill miliknya, kekuatan dan kecepatannya lebih tinggi dari ranger yang berpakaian hitam, dia gagal mendaratkan serangan ke ranger sama sekali. Seolah ranger telah melihat semua serangannya. Ranger tidak hanya bisa menghindari serangannya dengan mudah, tetapi juga meluncurkan serangan di titik-titik buta sambil menghindari. Dan ini membuatnya tidak punya pilihan selain mempertahankan diri. Bahkan meluncurkan serangan balik menjadi sulit, jika bukan karena tabib di garis belakang yang menyembuhkannya, dia pasti sudah binasa sekarang. Saat ini, kurang dari 70 orang tersisa di armada ketiga. Terhadap anggota Flower of Seven Sins, tidak hanya mereka tidak memiliki keunggulan numerik, tetapi mereka juga lebih rendah dalam kualitas. Semuanya, kumpul bersama, hancurkan semua kapal cepat dan mundur. Passing monarch memerintahkan sambil mengertakkan giginya. Sekarang hasil dari pertempuran sudah jelas, tidak ada artinya di dalam mereka melanjutkan pertempuran ini. Tanpa ragu, mereka akan dimusnahkan, dan speedboat mereka akan jatuh ke tangan bunga tujuh dosa. Daripada menerima hasil seperti itu, akan lebih baik untuk menghancurkan speedboat mereka. Dengan begitu, tidak ada pihak yang akan menang. Namun, begitu passing monarch berkata demikian, dia melihat berserker setinggi 2 meter meledak dari Swift Dragon Speedboat. Ketika tubuh berserker menabrak tanah es, HP-nya turun lebih dari 3.000. Torren, kamu baik-baik saja. Beberapa anggota Flower of Seven Sins di dekatnya tidak bisa tidak melihat berserker level 42 dengan terkejut. Meskipun standar tempur Violent Torren hanya rata-rata untuk tim mereka, ia dilengkapi dengan set lengkap peralatan set Fine Gold level 40 dan memegang kapak pertempuran level 40 Dark Gold. Dalam hal kekuatan, dia bisa masuk peringkat 5 besar di antara tim mereka. Setelah iblis, kekuatannya akan meningkat sebesar 17%. Bahkan berserker yang dilengkapi dengan set peralatan level Dark Gold level 40 lengkap akan sedikit kalah dari Violent Torren dalam hal kekuatan. Meskipun begitu, dia sebenarnya dikirim terbang oleh pendekar pedang. Itu tak terbayangkan. Aku baik-baik saja. Tanganku sedikit mati rasa. Sepertinya keterampilan berserknya harus berorientasi pada kekuatan. Kalian harus berhati-hati, jawab berserker bernama Violent Torren dengan acuh-ta'acuh saat dia menjabat tangannya. Yang lain mengangguk menanggapi kata-katanya. Mereka kemudian mulai dengan hati-hati mendekati Sifeng. Setelah mereka berubah menjadi iblis, mereka akan kehilangan kemampuan untuk menggunakan keterampilan berserk harga yang harus mereka bayar untuk menjadi iblis. Kalau tidak, itu hanya akan terlalu dikalahkan jika mereka bisa menumpuk bonus atribut yang mereka terima dari demonizing dengan efek skill berserk. Sistem Dewa Utama jelas tidak akan membiarkan ini terjadi. Namun, meskipun transformasi iblis mereka memang tidak memberikan atribut sebanyak yang berserk skill lakukan. Peningkatan 15% pada fisik mereka memungkinkan mereka untuk menghindari serangan bahkan dari lawan dengan atribut superior. Dengan ini, mereka perlahan bisa mengalahkan lawan mereka. Pada saat ini, Elementalis berjubah perak berjubah 42 mengatakan, karena itu berserk skill yang berorientasi pada kekuatan. Kita akan menyerangnya dari kejauhan. Aku akan mendukung kalian dari samping, kata Violent Toren ketika dia berlari kembali ke Swift Dragon Speedbot. Namun, anggota Flower of Seven Deans jelas telah salah paham tentang sesuatu. Sifeng tidak memiliki keterampilan berserknya diaktifkan sekarang. Terima kasih. Alasan mengapa Violent Toren terbang sepenuhnya adalah upgrade baru-baru ini ke peralatan Sifeng. Dia belum menyesuaikan diri dengan perubahan. Karenanya, dia gagal mengendalikan kekuatannya dengan baik dan tanpa sengaja mengirim Toren keras terbang. Ketika Violent Toren setengah jalan kembali ke Swift Dragon Speedbot, Sifeng sudah melompat turun dari pesawat. Dia kemudian menggunakan Windblade dan berlari di berserker. kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang berhasil menangkap pandangan yang jelas tentang dia. Sangat cepat. Pada saat Violent Toren bereaksi, Sifeng sudah ada di depannya, Blade Abyssal turun ke arahnya. Peng, Violent Toren secara naluriah mengeksekusi Warwind Slash untuk memblokir Abyssal Blade. Kekuatan apa? Kekuatan kuat yang menekan Violent Toren hampir membuatnya berlutut. Untungnya, tanah sedingin es telah menjadi bantalan bagi sebagian benturan, meskipun retakan mirip web terbentuk pada lapisan es sebagai hasilnya. Namun, hampir bersamaan dengan Violent Toren menghentikan Abyssal Blade dengan kapak tempurnya, Sifeng memotong Killling Rai di dada berserker. Memotong, minus 25.578. Seketika, Violent Toren kehilangan hampir seperempat dari 110.000 HP-nya. Pemain Iblis pasti memiliki HP dan pertahanan yang tinggi. Sifeng sedikit terkejut. Jika Violent Toren adalah level 42 berserker biasa, Sifeng bisa mengurangi HP berserker ke level kritis dalam satu serangan. Pemain Iblis tidak hanya memiliki banyak HP. Pertahanan mereka mendapat dorongan yang signifikan juga. Oleh karena itu, sangat sulit bagi pemain biasa untuk menangkap pemain Iblis. Biasanya, seseorang membutuhkan setidaknya sekelompok pemain untuk menangkap pemain Iblis dengan level yang sama. Karena ini, beberapa pemain independen dan pemain gelap akan memilih untuk menjadi Iblis. Di masa lalu, bahkan paket ekspansi Demon's Return dipicu. Sementara itu, salah satu syarat untuk memicu paket ekspansi ini adalah jumlah pemain Iblis di domain Dewa yang mencapai tingkat tertentu. Setelah paket ekspansi Iblis kembali dipicu, kerajaan Iblis tiba-tiba muncul di domain Dewa. Insiden saat itu telah melemparkan domain Dewa ke dalam kekacauan. Siapa pria itu? Kenapa dia bisa menyebabkan begitu banyak kerusakan pada Toren? beberapa anggota Flower of Seven Sins di dekatnya tertegun sejenak. Mereka sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya pertahanan mereka setelah berubah menjadi Iblis. Belum lagi, kelas berserker adalah kelas armor pelat. Seorang berserker dari level yang sama akan beruntung untuk menangani minus 6 ribu kerusakan pada Violent Toren setelah menggunakan skill yang kuat. Terlepas dari semua itu, Si Feng telah menimbulkan lebih dari minus 20 ribu kerusakan pada Violent Toren hanya dengan skill chop paling dasar. Pada saat ini, seorang asasin tersentak dari linglung dan berteriak dengan tergesak-gesak cepat menyembuhkan Toren. Jika bahkan skill biasa sudah bisa menangani begitu banyak kerusakan. Maka Si Feng bisa membunuh Toren keras hanya dalam beberapa langkah, jika Violent Toren tidak menerima penyembuhan yang cukup pada waktunya. Pendekar pedang akan melakukan pekerjaan pendek dengannya. Mem, Demon Klerik berjubah biru dengan cepat mulai melantunkan mantra. Sementara itu, Si Feng mengirim pandangan sekilas pada anggota aliansi kebebasan, memperhatikan bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama. Karena mereka sudah mulai menghancurkan speedboat mereka sendiri. Aku harus menyelesaikannya dengan cepat. Tidak punya pilihan lain, Si Feng mengaktifkan Heavenly Dragon's Power. Si Feng instant mengaktifkan Heavenly Dragon's Power, cahaya keemasan melilit tubuhnya. Sisik naga emas samar muncul di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah dia baru saja mengenakan baju besi naga. Tubuhnya juga memancarkan aura yang tak terkalahkan. Dia kemudian mengirim tebasan ke berserker di depannya. Bayangan ilusi. Sebelum Violent Toren bisa melihat apa yang sedang terjadi, enam garis cahaya biru memotong tubuhnya, menembus baju besinya yang keras. Dengan wajah penuh kebingungan, dia jatuh ke tanah saat HP-nya mencapai nol. Terima kasih. 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 Terima kasih.